Ketika Lin Suan berada di Istana Bulan, dia bertemu dengan Raja Mahkota 8 dan Raja Tetesan Giyok. Saat itu, dia merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Saat itu, dia hanya menghadapi Raja Jade Drop dan belum bergerak sedikitpun. Dia tidak menyangka kalau dia akan mampu melawan Raja 8 Mahkota sekarang. Jiwa pedang naga besarnya telah muncul, tetapi tetap tidak dapat membunuh pihak lain. Hal ini membuatnya merasakan adanya bahaya. Karena dia telah melihat dengan jelas orang-orang dari seberang. Wanita ini hanyalah salah satu dari mereka. Dia bukan yang terkuat di antara para kuasa kaisar. Selain dia, ada 8 Raja Mahkota lainnya. Yang lebih penting lagi, ada kaisar agung berjubah hijau di atas mereka. Meskipun hanya setengah tubuh, ia tetaplah kaisar agung sejati. Lin Suan telah mengusir setengah katak itu bersama Istana Iblis Kaisar Iblis. Sekarang, si katak setengah itu tidak bisa ditahan. Jika dia menyerangnya, akibatnya tidak akan terbayangkan. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan katak itu. Lin Suan memikirkan banyak hal dalam sekejap. Pada saat ini, Yulan mencibir. Beraninya kau teralihkan saat melawanku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia menjentikkan jarinya lagi, dan kabut tebal muncul di atas dedaunan. Plop, plop. Beberapa anggota klan abadi terpilih yang ada di sekitar mencium baunya dan langsung tertidur lelap. Tidak bagus, mundur. Apa ini? Mereka semua ketakutan. Dalam sekejap mata, sekelompok kuasa kaisar telah tumbang. Apakah ini metode Raja Delapan Mahkota? Mereka menjadi gila. Para kuasa kaisar yang tersisa mundur, wajah mereka penuh keputus asaan. Ketika orang-orang di Purple Mansion melihat pemandangan ini, mereka menjadi bersemangat. Bagus, Lin Woody, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang dan Sekte Pedang Abadi juga mendengus. Menurut pendapat mereka, pihak lain pasti tidak akan bisa menolak. Lin Xuan juga merasakan kelopak matanya terasa berat. Jiwanya terasa seperti akan tertidur lelap. Apakah mereka beracun? Huff. Dengan mendengus, pedang naga besar Ki memotong makhluk-makhluk beracun itu lagi. Pada saat yang sama, Lin Xuan menyerang. Dia menggunakan tornado untuk menghalangi penyerapan bunga biru. Reinkarnasi di matanya bersinar terang saat dia memanggil pedang reinkarnasi. Ledakan. Di antara langit dan bumi, bayangan pedang raksasa dengan cepat mengembun dan menebas tanpa ampun. Pada saat ini, semua orang merasakan seolah-olah jiwa mereka akan padam. Apa ini? Pupil mata Yulan mengecil. Dia tidak menyangka lawannya akan melakukan serangan seperti itu. Pada saat berikutnya, dia terkena pedang itu, dan sebuah retakan muncul pada jiwanya. Dia menjerit memilukan, mundur dengan cepat, darah mewarnai sembilan langit. Ledakan. Wajah Lin Xuan juga pucat. Dengan serangannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan pedang samsara dua kali. Namun, dia tidak menggunakannya untuk kedua kali. Para ahli di sekitarnya masih memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Mustahil baginya untuk membiarkan dirinya menjadi lemah. Namun, dia tidak berhenti di situ. Sarung tangan cakrawala di tangan kirinya berpadu dengan ki iblis yang tak terbatas untuk membentuk serangan yang kuat. Bayangan setan muncul di belakangnya. Ukulan ini ditujukan pada Yulan, mengabaikan armornya. Dengan suara, ledakan, Yulan terpental dan bekas tinju muncul di tubuhnya. Organ dalamnya hancur berkeping-keping. Dia kembali terluka parah. Hal ini membuatnya gila. Jiwanya terbelah dan tubuhnya terluka. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh juara mahkota lima. Ini tidak mungkin. Si Ruo dan yang lainnya juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejujurnya, jika Lin Suan menggunakan guci penelan surga, mereka memiliki kuali pola naga di pihak mereka. Namun, Lin Suan telah mengalahkan juara tujuh mahkota tanpa menggunakan senjata ekstrim. Hal ini membuat mereka merasa takut. Ledakan. Roh pedang naga agung menyapu ke segala arah. Daun-daun anggrek di sekitarnya tercabik-cabik setelah kehilangan daya untuk menopangnya. Anggrek di atas kepala mereka juga ikut hancur. Lin Suan mencibir. Juara delapan mahkota, kau biasa saja. Bukankah kau ingin menyerap kekuatanku? Mari kita lihat siapa yang menelan siapa. Tiba-tiba dia mengeluarkan guci pemakan surga dan menyerang ke depan. Sebuah pusaran hitam muncul dan menyelimuti Yulan. Tidak, Yulan juga terkejut ketika merasakan aura aneh ini. Yulan pun sama. Dia berteriak dengan gila. Apakah dia gila? Dia berani menggunakan senjata ekstrim di sini. Pada saat berikutnya, kekuatan Kaisar Agung muncul dari kedalaman makam dan menyerang Lin Suan. Ia berubah menjadi telapak tangan mengerikan yang menutupi langit dan menamparkan. Lin Suan segera mundur. Murong King Cheng terbang mendekat dan memblokir serangan itu dengan menara desolate. Darah Lin Suan mendidih, tetapi dia mencibir. Pada saat ini, cahaya hitam telah menyelimuti Yulan. Yulan ketakutan. Retakan muncul di tubuhnya. Ini adalah kekuatan senjata yang ekstrim. Meski sudah juara delapan mahkota, dia tak kuasa menahannya. Kenapa kamu tidak menyerang? Yulan menatap penguasa istana ungu. Dia juga merasakan kekuatan senjata ekstrim darinya. Si Ruo tidak punya pilihan lain selain menggunakan kuali pola naga untuk menyerang pusaran hitam dengan dua naga raksasa. Mereka menyelamatkan Yulan. Namun, pada saat berikutnya, mereka disambut oleh kekuatan Kaisar Agung. Sebuah telapak tangan bagaikan dewa jatuh tanpa ampun dan membuat seluruh orang di Purple Mansion melayang. Walau mereka dilindungi oleh kuali pola naga, mereka tetap memuntahkan darah. Ini adalah hukuman karena menggunakan senjata ekstrim. Pergi. Yulan berteriak dengan marah. Orang-orang ini dengan cepat mundur dan meninggalkan Aula ketiga. Apakah mereka pergi? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Itu adalah Raja Mahkota VIII, dan dia benar-benar berhasil dipukul mundur. Lin Wudi ini terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari orang legendaris, dia menakutkan. Klan Kaisar besar bahkan lebih terkejut lagi. Baik itu di alam semesta luar maupun di tanah dewata. Lin Wudi tetap sombong seperti biasanya. Lindungi aku. Lin Xuan berkata dan duduk bersilah. Bayangan dunia pedang muncul di belakangnya. Sebelumnya, dia telah menggunakan senjata ekstrim dan kekuatan roh pedang naga besar, yang menghabiskan banyak energi. Dia cepat pulih. Setelah pertempuran ini, dia memperoleh pemahaman baru tentang teknik pedang kiankun. Lain kali dia menggunakannya, kekuatannya pasti akan lebih dahsyat lagi. Selain itu, Lin Xuan merasa bahwa kipedangnya hanya satu aspek. Dia juga harus menciptakan warisannya sendiri. Setiap marsial monark memiliki warisan yang lengkap. Itu tidak hanya mencakup serangan, tetapi juga pemulihan, penyembuhan, kecepatan, pertahanan, dan seterusnya. Lin Xuan memutuskan untuk membuat kitab suci kuno seperti ini. Teknik pedang kiankun hanyalah sebuah eksperimen. Selanjutnya, ia akan terus menyempurnakannya. Ketika orang-orang di Tanah Dewa melihat Lin Xuan duduk bersila di sana, mata mereka berkedip. Beberapa ahli di Tanah Dewa berdiskusi secara diam-diam, haruskah kita bergerak? Dia memiliki banyak harta karun agung, termasuk roh pedang naga agung dan kitab suci kuno kaisar agung. Itu semua adalah hal yang membuat mereka iri. Lupakan saja, jangan kita berbuat apa-apa untuk saat ini. Meskipun dia menghabiskan banyak energi, kedua wanita di sebelahnya juga memiliki senjata ekstrim di tangan mereka. Akan sulit bagi mereka untuk menyentuhnya dengan tiga senjata ekstrim. Huh, belum tentu. Kita masih punya kesempatan. Dia menyinggung Raja Abadi Dunia Lain. Kali ini, Raja Abadi Dunia Lain memiliki kaisar agung sejati. Saat waktunya tiba, anak itu akan mati. Mungkin kita dapat menunggu waktu yang tepat dan mengambil manfaat darinya. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka menatap Lin Suan dengan niat membunuh di mata mereka, tetapi mereka menyembunyikannya dengan baik. Namun, pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Dia berkata, bunuh orang-orang itu. 5.712. Lin Suan menatap kedua orang di depannya. Keduanya adalah ahli dari klan Abadi terpilih. Mereka datang dari kedalaman Tanah Dewa. Namun, pada saat ini, di bawah tatapan Lin Suan, mereka berdua gemetar. Berengsek, keduanya berteriak dengan marah. Pada saat ini, naga api neraka menyerang, begitu pula Yan Ruyu. Naga api neraka adalah Raja Tujuh Mahkota. Dia sangat menakutkan. Yan Ruyu mungkin adalah Raja Nam Mahkota, namun dia adalah keturunan kaisar agung. Dia juga memiliki warisan Raja Tujuh Mahkota. Tidak lama kemudian, mereka berdua terbunuh. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Seseorang berteriak dengan marah, apa hakmu untuk bersikap sombong? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh dunia? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Mengapa aku harus membunuh mereka? Apakah kamu tidak tahu? Bukankah kalian semua sedang berdiskusi kapan kalian akan mencuri harta karunku? Apakah kau sungguh-sungguh mengira aku tidak tahu? Atau apakah kau mengira aku tidak dapat mendengarmu? Saya memiliki kekuatan reinkarnasi. Jika Anda terlalu dekat dengan saya, saya akan dapat mendengar transmisi suara Anda. Apa, mendengar ini? Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah jiwanya sudah sekuat ini? Berengsek. Mereka semua mundur karena ketakutan. Lin Suan berdiri dan tertawa. Memangnya kenapa kalau aku musuh dunia? Saat aku berada di alam semesta, bukan berarti aku tidak punya musuh dengan dunia. Namun, apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya? Orang-orang dari klan abadi terpilih terkejut. Orang-orang dari Ras Kaisar juga terdiam. Lin Suan terlalu sombong. Dia sangat sombong. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Raja Delapan Mahkota pun kalah. Aura pihak lain sangat kuat. Pada saat ini, orang-orang dari Persatuan Ilahi juga melihat sekeliling. Mereka membentuk kekuatan yang begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Semua orang menundukkan kepala menghadapi kekuatan ini. Huff. Lin Suan mendengus. Memangnya kenapa kalau itu tanah dewa? Memangnya kenapa kalau itu sisi lainnya? Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Pada saat ini, Lin Suan memiliki kesadaran baru. Dia memutuskan untuk membuka jalannya sendiri. Pada akhirnya, aku akan berjalan di jalan yang menantang surga. Sebut saja seni yang menentang surga. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya dingin. Ini adalah nama yang akan diwariskannya setelah ia menjadi Kaisar Agung. Di sisi lain, di lorong antara Aula Kedua dan Ketiga, Sifu dan yang lainnya tercengang. Semua dari mereka memiliki luka di wajah mereka. Yulan menggertakkan giginya dan mengeluarkan sejumlah besar pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Keji? Ini terlalu keji. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Raja Mahkota kelima. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Balas dendam? Dia harus membalas dendam. Dia harus membuat pihak lain menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Nanti, saat kita kembali membunuh, gunakan senjata dao ekstremmu untuk bertahan dan mencegahnya menggunakan toples penelan surga untuk melancarkan serangan diam-diam. Yulan berkata pada Ziruo. Namun, Ziruo mengerutkan kening. Dia berkata, jika kita membandingkan senjata ekstrim, kita tidak bisa mengalahkannya. Rekannya juga memiliki dua senjata ekstrim. Setelah Yulan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada keberadaan yang menentang surga di alam semesta luar? Senior, saya punya ide. Namun, Ziruo angkat bicara. Yulan berkata, bagaimana menurutmu? Ziruo berkata, di aula kedua, ada pedang yang disebut pedang pemutus jiwa. Senior, apakah ada cara untuk meminjam kekuatan senjata dao ekstrim untuk mengendalikan pedang pemutus jiwa ini? Pedang pemutus jiwa ini sangat kuat dan dapat memutuskan jiwa seseorang. Bahkan jika anak itu memiliki rinegan dan dapat memanggil pedang reinkarnasi, lalu kenapa? Menurutku, kekuatannya tidak sekuat pedang pemutus jiwa. Lagi pula, dia hanya Raja Mahkota kelima. Ide bagus. Mata Yulan berbinar. Memang, pihak lain hanya seorang Raja Mahkota kelima. Jika dia adalah Raja Mahkota delapan, dia mungkin bisa menggunakan pedang reinkarnasi dan langsung membunuhnya. Namun, pihak lainnya berada tiga tingkat lebih rendah darinya. Ini memberinya kesempatan. Meskipun pedang reinkarnasi dapat melukainya, itu tidak cukup untuk membunuhnya sepenuhnya. Kalau saja dia memiliki pedang pemutus jiwa, dia pasti bisa membunuh pihak lainnya. Baiklah, ayo kita lakukan. Ayo kita pergi ke Aula kedua dan rebut pedang pemutus jiwa. Yulan merasa percaya diri. Meskipun dia tidak memiliki senjata dao yang ekstrim, dia memiliki banyak teknik rahasia. Ini semua adalah teknik abadi dari Paramita. Teknik-teknik itu sangat misterius. Dengan teknik abadi dan kekuatan kuali pola naga di tangan Ziruo, itu bukan hal yang mustahil. Banyak orang masih memasuki Aula kedua. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pedang pemutus jiwa terlalu kuat. Separuh dari mereka telah terbunuh oleh pedang pemutus jiwa dan tiba lebih lambat dibanding anggota kelompok lainnya. Namun, ada juga beberapa ahli di antara mereka. Salah satunya adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh dao besar. Dia sangat menakutkan. Dia adalah Zhongling Xiu, dengan bakat bawaan taoisme. Orang lain begitu cepat sehingga tak seorang pun dapat mengalahkannya. Dia adalah Cao Tian Sheng, anggota suku cahaya. Ada pula orang yang sangat aneh. Dia berkepala anjing dan memiliki taring yang menonjol. Seolah-olah dia bisa menelan segalanya. Dia adalah seorang taois berkepala anjing. Ketiga orang ini mengenal Lin Xuan dan pernah bertarung dengannya sebelumnya. Ketiganya sangat kuat. Dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dia tidak menyangka mereka akan memasuki tanah dewa. Mereka bahkan sampai ke makam Kaisar Agung. Meski pedang pemutus jiwa itu berbahaya, mereka bertiga dapat menghindarinya dengan metode mereka sendiri. Tampaknya bersembunyi bukanlah solusi. Mereka harus memikirkan cara untuk memecah formasi. Mata Cao Tian Sheng bersinar dengan cahaya yang tajam. Mata Zhong Ling Siu dan Taois berkepala anjing juga bersinar. Mereka bertiga siap untuk bergabung. Namun, pada saat itu, formasi itu tiba-tiba hancur. Sebuah tim menyerbu masuk dari luar. Siapa itu? Sangat menakutkan. Pendeta Tao berkepala anjing itu terkejut. Bahkan Tuan Anjing tidak begitu sombong. Apakah seseorang telah kembali? Zhong Ling Siu mengerutkan kening. Dao Agung di sekitarnya semakin menyebar. Dia berkata, kekuatan senjata yang luar biasa. Apakah itu keluarga Kaisar Agung? Kecepatan Cao Tian Sheng bahkan lebih cepat. Dia bergegas maju dalam sekejap. Tidak peduli siapapun orangnya, senjata ekstrim sudah cukup untuk mengancamnya. Karena itu, dia menghindar dalam sekejap. Betapa cepatnya. Yulan berseru. Kali ini, mereka telah menghancurkan formasi dari luar dan menyerbu masuk. Namun, dia tampaknya merasakan ada seseorang terbang di atasnya. Bahkan dengan kekuatannya sebagai Raja Delapan Mahkota, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Kecepatan orang ini mengerikan. Namun, dia tidak memperhatikan dengan saksama. Tujuan utamanya sekarang adalah mengambil pedang pemutus jiwa. Pada saat berikutnya, Yulan tiba di aula kedua. Banyak orang yang sangat terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Pendeta Tao berkepala anjing itu tersentak. Raja Delapan Mahkota. Sialan, bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan? Jadi itu seseorang dari Purple Mansion. Zhong Ling Siu menghela nafas. Pada saat berikutnya, Dao Agung di tubuhnya saling terkait. Dia menembus kehampaan dan pergi dengan cepat. Pendeta Tao berkepala anjing itu pun lari terbirit-birit. Ia berubah wujud menjadi seekor anjing besar dan sangat cepat. Si Ruo berteriak dengan marah. Dia ingin menyerang lagi, tetapi dia menyadari bahwa kedua pria itu berlari sangat cepat. Dia mendengus. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Segel. Seberkas cahaya muncul di tangannya. Anggrek yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan tumbuh di kepala orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya dikendalikan. Wajah mereka semua berubah. 5.713 Orang-orang yang mengikutinya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak terlalu memikirkan kekalahan Raja Delapan Mahkota. Sekarang setelah mereka melihat metode Yulan lagi, mereka ketakutan. Lawannya dikalahkan karena senjata ekstrim dan jiwa pedang naga. Akan tetapi, dibandingkan dengan kaisar batas yang lain, dia tetaplah eksistensi yang unggul. Tidakkah kau lihat bagaimana dia mengendalikan ratusan kaisar batas? Siapa yang dapat dibandingkan dengan metode seperti itu? Setelah Yulan mengendalikan para ahli itu, dia berkata kepada Zizilan. Dia kemudian berkata kepada Ziruo, Mari kita mulai. Kamu aktifkan senjata kelas ekstrim dan aku akan menggunakan orang-orang ini sebagai boneka. Keluarkan Soul Cutter. Selanjutnya, saya akan menggunakan teknik abadi. Kita berdua akan bekerja sama untuk mengendalikan Soul Cutter. Zizilan berjalan keluar dan mengambil napas dalam-dalam. Mereka mulai bergerak. Di pihak Lin Suan, setelah memulihkan kekuatannya, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Bagian depannya gelap gulita. Namun, dia tetap berjalan dengan tegas. Karena dia ingin melawan surga, dia tidak takut pada apapun. Orang-orang dari persatuan ilahi mengikuti klan kaisar agung lainnya dan suku abadi terpilih. Mereka gugup. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di depan. Lin Suan masih baik-baik saja. Dia tampak serius. Di sisi lain, King Cheng dan Rui Yi terluka. Wajah mereka yang halus tertutup debu. Di pihak Crimson Dragon, ada beberapa keretakan pada susunannya. Jelas saja pertempuran sebelumnya telah menempatkan mereka di bawah banyak tekanan. Ada retakan besar di depan mereka. Retakan itu tampak seperti jurang yang terbelah dua oleh pedang. Aura kematian yang sangat mengerikan terpancar dari sana. Bahkan naga api neraka pun mengerutkan kening. Katanya, nak, aku punya firasat buruk. Sepertinya ada semacam kekuatan yang muncul. Mendengar perkataan naga api neraka, orang-orang di sekitarnya menjadi gugup. Ledakan. 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 Pada saat ini, 24 peti mati hitam terbang keluar dari celah di depan mereka. Kemudian mereka membentuk formasi di udara dan menyelimuti semua orang. Ada peti mati hitam di segala arah, di langit dan di tanah. Dengan bunyi, krek, peti mati hitam itu terbuka. Aura kematian yang mengerikan memenuhi udara. Satu demi satu sosok berjalan keluar dari kerumunan. 24 figur. Beberapa memiliki pedang panjang di punggung mereka, beberapa memiliki rantai di tangan mereka, dan beberapa memiliki bilah pedang raksasa di punggung mereka. Orang-orang ini tinggi, pendek, gemuk, kurus, muda, tua, dan cantik. Terlebih lagi, daging di tubuh orang-orang ini semuanya busuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Hal itu membuat orang-orang mengerutkan kening dalam-dalam. Jubah tahu mereka juga compang camping. Mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal, tetapi mereka dipanggil oleh seseorang. Tidak bagus, orang-orang ini tampaknya adalah tujuh raja mahkota. 24 seven crown champions. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Lebih jauh lagi, orang-orang ini dapat dikendalikan oleh orang lain. Artinya mereka semua adalah makhluk yang sangat menakutkan di antara tujuh raja mahkota. Leluhur. Kaiser Blut berseru kaget, tubuhnya gemetar. Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kaiser Blut berkata, orang yang memegang pedang berwarna darah adalah leluhur klan abadi terpilih kita. Saat saya remaja, saya pernah mendengar tentang dia. Semua anggota Blut Rache tercengang. Ini adalah leluhur-leluhur mereka. Seberapa menakutkankah ini? Setelah klan darah, beberapa tuan lainnya juga berteriak. Leluhur. Leluhur. Patriark tahun itu, orang-orang ini semua gila. Sialan, apakah ini metode kaisar jiwa? Ini terlalu penuh kebencian. Bahkan leluhur kita sudah meninggal, dia tidak mau melepaskannya. Seseorang berteriak dengan marah. Namun, sambaran petir menyambar dari langit dan langsung membunuh jiwa orang tersebut. Kulit kepala semua orang mati rasa. Beberapa orang menjadi pucat. Si idiot, mengutuk kaisar jiwa di depan makam kaisar jiwa, apakah dia ingin mati? Yang lain buru-buru menggelengkan kepala. Bersikap tidak hormat kepada kaisar jiwa sama saja dengan mencari kematian. Semua orang terkejut, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Namun, alis linsuan terkatuk rapat. Rinegannya memancarkan cahaya misterius. Dia merasakan aura yang familiar. Itu terkait dengan enam jalan reinkarnasi. Linsuan melihat sekeliling. Namun keadaan di sekitarnya gelap gulita. Jiwanya masih tertekan di sini. Terlebih lagi, tekanan itu bahkan lebih mengerikan. Dia merasa orang-orang di sekitarnya tertekan sebesar 70%. Linsuan harus ditekan 50% jiwanya. Itu terlalu mengerikan. Wajah semua orang menjadi pucat pasti. Mereka hanya bisa bertahan. Kakak swan, tempat ini sangat mengerikan. Meskipun kita telah ditempa oleh pedang pemecah jiwa sebelumnya. Meskipun kami telah ditekan oleh kaisar jiwa, tampaknya ada lebih dari 60% penindasan. Hampir 70%. Linsuan mengerutkan kening. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan enam jalur reinkarnasi? Dia memang merasakan aura yang familiar. Dia hanya memiliki satu rinegan. Dia bisa menggunakan dao surgawi, dao bumi, dan dao manusia. Selain itu, ada tiga jalan lain dalam enam jalan tersebut, yaitu jalan asura, jalan hantu kelaparan, dan jalan neraka. Mereka mewakili kekuatan yang berbeda. Jika itu adalah kekuatan untuk mengendalikan mayat, maka itu pastilah jalan neraka. Mungkinkah tempat ini memiliki kekuatan jalan neraka di enam jalur reinkarnasi? Linsuan sangat bersemangat. Kekuatan ini juga sangat misterius. Dia hanya ingin tahu. Dia tidak tahu di mana rinegan lainnya berada. Apakah ada yang dapat meringkasnya? Ledakan. Pada saat ini, para pembangkit tenaga listrik kuno yang keluar dari peti mati di depan mulai bergerak. Di antara mereka, seorang wanita mengeluarkan busur dan anak panah di tangannya. Itu adalah busur hitam besar. Itu sangat berat. Begitu muncul, ia mengguncang kehampaan. Kemudian, kekuatan di tubuhnya memadat menjadi kipedang. Dengan sekali tusukan, puluhan ribu anak panah melesat keluar. Seperti hujan anak panah, mereka jatuh. Tidak bagus, segera blokir. Jiwa semua orang tertekan. Jadi mereka segera memblokirnya. Beberapa orang menggunakan mantra abadi, sementara yang lain menggunakan kemampuan ilahi. Hantu, fisik, dan perisai yang mengerikan mulai menghalanginya. Untuk sesaat, api yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, sangat menyelaukan. Ledakan. Ah! Tak lama kemudian, seseorang berteriak. Di pihak ras iblis hitam, banyak orang langsung tertusuk. Tubuh mereka berubah menjadi air mayat. Sialan, sungguh kuat daya korosifnya. Di pihak ras iblis hitam, seseorang memadatkan dan membentuk perisai iblis hitam yang besar. Ia berdiri kokoh bagaikan gunung besar. Namun, seketika itu juga meleleh. Puluhan sosok di belakang hancur berkeping-keping. Sial, itu terlalu menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya berjalan keluar. Pedang panjang berwarna darah itu dipertontonkan, bagaikan seekor naga darah, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, membunuh sebagian orang. Berikutnya, 24 kekuatan besar menyerang satu demi satu. Pada akhirnya, suatu kekuatan luar biasa menutupi langit dan bumi. Itu menyelimuti semua orang. Cepat, keluar dari pengepungan. Mereka bisa mundur atau membunuh untuk maju. Tak seorang pun berani menunda. Mereka mengidentifikasi arah dan segera bergerak maju. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Di pihak Lin Suan, teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Yan Ruyu menggunakan pertahanan ekstrim. Pada saat yang sama, dia bertanya, Lin Suan, apa yang akan kamu lakukan? Semua orang memandang Lin Suan. Lin Suan berkata, saya merasakan kekuatan enam jalan reinkarnasi di sini. Mungkin, salah satunya ada di sini. Saya akan melihatnya. Enam jalan reinkarnasi. Murong King Cheng dan yang lainnya juga terkejut setelah mendengar ini. Kekuatan misterius seperti itu sebenarnya ada di sini. Mungkinkah Kaisar Jiwa pernah mengendalikan enam jalan reinkarnasi? Tidak seorang pun yang tahu. Naga api neraka juga menyipitkan matanya. Kudengar enam jalan reinkarnasi memiliki beberapa guru. 5714. Lin Suan mengerutkan kening saat mendengar itu. Pada saat ini, Dalong juga berbicara. Dia berkata, pedang samsara memang memiliki beberapa master. Yang terakhir adalah master samsara. Namun, setelah dia, pedang samsara telah rusak. Kekuatan pedang samsara juga telah tersebar di seluruh alam semesta. Lin Suan terkejut. Dia bertanya, dimanakah guru samsara? Apakah dia meninggal? Dalong mendesah. Dia berubah menjadi master samsara untuk melindungi semua orang. Ketika waktunya tepat, dia akan kembali. Lin Suan tidak mengerti. Dalong tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun, ia memiliki dugaannya sendiri. Pedang samsara telah patah. Master samsara telah berubah menjadi pedang samsara, menyebabkan kekuatan pedang samsara tersebar. Misalnya, ada sekte yang disebut sekte enam dao di bumi pemakaman yang memiliki tubuh samsara. Kalau dipikir-pikir, pendiri enam jalan reinkarnasi pasti telah memperoleh jejak kekuatan reinkarnasi. Rinnegan mungkin telah diubah oleh kekuatan pedang samsara. Tentu saja, itu belum semuanya. Oleh karena itu, Rinnegan seharusnya dapat memanggil pedang samsara. Seolah melihat dugaan Lin Suan, Dalong menambahkan, ketika master samsara berubah menjadi pedang samsara, dia mengambil sebagian besar kekuatan pedang samsara. Pedang samsara yang tersisa membentuk sekte enam dao kecil. Lin Suan sangat terkejut. Pertempuran macam apa yang terjadi saat itu? Bahkan pedang samsara telah patah. Bahkan sang master samsara pun tampaknya telah jatuh dan berubah menjadi pedang samsara. Apakah benar-benar ada kehidupan yang begitu mengerikan di kedalaman Paramita? Dia bertanya pada Dalong. Dalong berkata, Paramita itu mengerikan. Kekuatan yang mereka miliki terlalu menakutkan. Bahkan kekuatan sekte enam dao diperkirakan sebagian dikendalikan oleh Paramita. Tentu saja, itu adalah kekuatan sekte enam dao kecil. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati. Jika benar-benar ada dao neraka dari sekte enam dao di sini, orang-orang Paramita tidak akan membiarkannya begitu saja. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dua puluh empat pusat kekuatan kuno di sekitarnya sudah mulai menyerang. Hukum tersebut meliputi segalanya, termasuk masyarakat di persatuan ilahi. Semua orang berjuang dan mundur. Lin Suan bergegas mendekat, kekuatan rinegan pun berkobar. Ilusi enam jalan reinkarnasi muncul di antara langit dan bumi. Mereka muncul. Di sekelilingnya, dua puluh empat ahli kuno tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan reinkarnasi saat tubuh mereka menegang. Memanfaatkan momen ini, semua orang dengan cepat melakukan serangan balik. Kekuatan mengerikan menghantam tubuh mereka. Di antara mereka, ada dua orang ahli kuno yang tubuhnya terkoyak dan hancur berkeping-keping, berserakan di tanah. Hebat, dia tidak terkalahkan. Orang-orang dari keluarga Gu gembira, dan orang-orang dari keluarga Ye juga tersenyum. Namun pada saat berikutnya, mereka tidak dapat tertawa lagi. Di belakang, gelombang energi terbang keluar dari peti mati yang sesuai milik dua puluh empat ahli dan menyelimuti pihak lainnya. Pada saat berikutnya, tubuh kedua ahli yang hancur itu bersatu kembali. Meskipun ada retakan pada bagian sambungannya, mereka telah membentuk satu tubuh yang utuh. Ledakan. Ki dan sila abadi yang mengerikan memenuhi udara sekali lagi. Apakah dia hidup kembali? Banyak sekali orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Apakah ini suatu kehidupan yang abadi? Bahkan orang-orang dari keluarga Kaisar pun ketakutan. Alis linsuan berkerut erat. Tidak, mereka bukanlah makhluk abadi. Tepatnya, mereka awalnya adalah orang-orang yang sudah meninggal. Namun, setelah mereka meninggal, mereka kembali bersatu. Kekuatan jalan naraka lah yang telah mengumpulkan orang-orang ini. Namun dimanakah jalur naraka? Matanya terus berkedip. Akhirnya, dia menatap ke-24 peti mati kuno yang berwarna hitam pekat. Baru saja, ketika pusat kekuatan kuno hancur, kekuatan misterius telah dipancarkan dari peti mati kuno. Oleh karena itu, linsuan ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sosoknya berkelebat ketika ia berubah menjadi sambaran petir hitam dan menyerbu ke depan. Pusat-pusat kekuatan di sekitarnya menyerang. Linsuan menggunakan pedangnya untuk membuka jalan. Dia berubah menjadi naga dan menebas semua serangan dengan pedangnya. Dia membunuh untuk sampai ke depan peti mati kuno. Mengaum. Di depan peti mati kuno, pembangkit tenaga listrik kuno mengeluarkan rawungan rendah. Dia melancarkan pukulan. Di tinjunya, api mata air kuning hitam terus melonjak. Ia memancarkan aura dingin tak tertandingi saat menyerang linsuan. Linsuan menggunakan sembilan api suci matahari untuk melawannya. Dua api dengan kekuatan yang sangat berlawanan itu bertabrakan. Dengan, ledakan, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah. Kekosongan itu terkoyak. Beberapa anggota klan abadi terpilih juga terpental sambil memuntahkan darah. Mundur, mundur cepat. Mereka ketakutan tak terkira. Setelah satu serangan, linsuan memblokir tinju pihak lain. Rinegan kanannya bersinar terang. Dia melihat ke arah orang lain dan melihat peti mati kuno itu. Peti mati kuno itu tidak besar. Panjangnya hanya tiga meter dan lebarnya satu meter. Namun, warnanya sangat gelap. Tampaknya tidak dapat dilihat dengan jelas sama sekali. Rinegan linsuan berubah menjadi pedang tajam. Saat cahaya memasukinya, seolah-olah memasuki rawa. Reinkarnasi terbuka. Kekuatan reinkarnasi terus bergejolak. Kabut di dalamnya bergetar hebat seakan-akan hendak terkoyak. Di depannya, pembangkit tenaga listrik dengan api mata air kuning mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Hukum mata air kuning di tubuhnya tiba-tiba meletus, seolah-olah telah berubah menjadi mata air kuning neraka. Dia menyerang linsuan dengan kedua telapak tangannya. Pada saat yang sama, empat aliran air Yellow Springs jatuh di belakangnya. Itu juga menyelimuti linsuan. Linsuan meraung marah. Pedang ki memenuhi udara, seperti pedang suci yang mencapai langit, melindunginya. Ia membiarkan Yellow Springs menghantam tubuhnya, tetapi tidak dapat menyakitinya sama sekali. Itu terpecah belah oleh pedang ki. Ledakan. Pada saat yang sama, linsuan menggunakan kekuatan tubuhnya dan meninju pihak lain. Sosok Yellow Springs terus mundur. Dia meraung dengan marah. Menekan. Tinju kanan linsuan menari dan meninju sembilan kali berturut-turut, benar-benar mengguncang pihak lain. Pada saat berikutnya, linsuan tiba di depan peti mati kuno berwarna hitam. Dia berdiri di seberang peti mati kuno berwarna hitam. Peti mati kuno berwarna hitam itu bergetar. Aura mengerikan, dingin, dan mengerikan menyebar dari dalam. Para ahli dan kaisar semu di sekitarnya ketakutan. Mereka menatap linsuan dan gemetar ketakutan. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia berpikir untuk memasuki peti mati kuno? Apa isi peti mati kuno itu? Suara yang tak terhitung jumlahnya mendiskusikan dao terdengar. Pada saat ini, seorang ahli bergegas mendekat. Tubuhnya seperti bayangan hitam. Dia langsung menyerbu ke arah peti mati kuno dan melewati linsuan. Ketika dia lewat, dia tersenyum dingin dan berkata, Nak, terima kasih sudah membantuku menyingkirkan rintangan. Orang ini adalah anggota Gos Rache. Linsuan merasakan aura yang sama dengan Sol Gaterer dari orang ini. Akan tetapi, pengumpul jiwa sebelumnya adalah Raja Enam Mahkota, sedangkan orang di hadapannya ini adalah Raja Tujuh Mahkota. Dia sepuluh kali lebih kuat dari Sol Gaterer. Kekuatannya sangat mengerikan. Ketika dia melewati linsuan, dia melayangkan serangan telapak tangan ke arah linsuan. Pada saat yang sama, dia menyerbu ke arah peti mati kuno itu. Linsuan mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, dan diagram Taiji muncul, menghalangi serangan ini. Detik berikutnya, dia mengerutkan kening. Ini karena dia melihat bahwa separuh dari Raja Tujuh Mahkota dari ras hantu ini telah memasuki peti mati kuno. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya sudah ada di dalam. Apakah dia berhasil? Di kejauhan, Gosrace tampak gembira. Yang lain juga tampak gugup. Ia bertanya-tanya apa yang bisa ditemukan Raja Tujuh Mahkota di sana. Suku Kilin menggelengkan kepala. Kali ini, Lin Woody benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Ia, setelah sekian lama bersikap sombong, akhirnya dia menderita kekalahan. Huff, dia akan menderita di masa depan. Beberapa orang yang tidak menyukai Lin Suan mencibir dan mengejeknya. Namun, alis Lin Suan terkatuk rapat. Pada saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Dasar bodoh. 5.715. Apa katamu? Orang-orang dari Ras Kilin menjadi marah. Beberapa tetua keluar. Mereka sekarang adalah kaisar semu. Mereka berteriak dingin, Lin Woody, jangan terlalu sombong. Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini bukan saatnya bagimu untuk menyapu dunia sendirian. Kita semua sudah dewasa. Hak apa yang kamu miliki untuk menertawakan kami? Para tetua itu berteriak dengan dingin. Lin Suan menatap mereka dan menggelengkan kepalanya. Kalian memanfaatkan senioritas kalian. Kalian bahkan tidak bisa melihat kekuatan di dalam peti mati kuno itu. Beraninya kau menertawakanku di sini. Enyahlah. Anda, para kaisar semu dari Ras Kilin sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang Lin Suan. Salah satu dari mereka melangkah keluar. Aku ingin melihat tingkatan apa yang telah kau capai sekarang, Lin Woody. Aura Kilin di tubuhnya menyebar. Dia hendak menyerang. Pada saat ini, tangisan memilukan terdengar dari peti mati kuno berwarna hitam. Itu membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Para kaisar semu itu juga merasakan rambut mereka berdiri tegak. Sial, apa yang terjadi? Mungkinkah terjadi sesuatu yang salah? Ekspresi orang-orang Ras Roh Mati berubah drastis. Sebelum mereka bisa bereaksi, kabut hitam menyebar dari peti mati kuno di depan mereka, dan sesosok tubuh berjalan keluar. Raja Tujuh Mahkotalah yang masuk lebih awal. Mantap, Sang Patriark telah keluar. Semua orang dari Ras Roh Mati menghela napas lega. Mereka semua bergegas mendekat. Apa yang diperoleh Patriark? Orang-orang ini sangat bersemangat. Seven Crown King tiba-tiba menyerang. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam seperti sabit milik malaikat maut. Ketujuh orang di depannya semuanya terpotong menjadi dua. Ketujuh orang itu jatuh ke dalam genangan darah, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka juga adalah kaisar semu. Namun, mereka hanyalah Raja Lima Mahkota. Ada Raja Enam Mahkota yang kuat. Pada saat ini, setelah diserang oleh Seven Crown King, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka mati dalam keputusasaan. Mengapa? Sebelum mereka meninggal, mereka tidak dapat mengerti mengapa Patriark menyerang mereka. Orang-orang dari ras roh mati yang tersisa mundur ketakutan. Mereka berlutut di tanah. Patriark, tolong ampuni kami. Patriark, apa kesalahan kita? Mereka terus bersujud. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari ras kilin juga mengerutkan kening. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Apakah Raja Tujuh Mahkota ingin mengambil harta karun itu untuk dirinya sendiri? Itu seharusnya tidak terjadi. Lin suan mencibir. Sekelompok orang idiot. Aku bukan lagi leluhur. Aku telah menjadi boneka orang lain. Apa? Mendengar kata-kata Lin suan, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Kaisar kuasi dari ras kirin mendengus. Bocah, apakah kau bercanda? Siapakah yang dapat mengendalikan Seven Crown King dalam sekejap mata? Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan seseorang dengan kekuatan seperti itu? Lin suan menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin klan kirin punya sampah sepertimu? Berani sekali kau, Bocah. Orang tua itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia adalah seorang kaisar batas, tetapi dia dipandang rendah. Namun, Lin suan tidak mempedulikannya. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, lihat matanya. Mereka telah lama tidak bersemangat, jiwa mereka telah padam. Begitu kata-kata itu diucapkan, para ahli di sekitarnya segera mulai menyelidiki. Kemudian, orang-orang di kedalaman tanah dewa tersentak. Dia benar-benar mati. Yang lainnya pun berseru, tidak mungkin. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam peti mati kuno berwarna hitam itu? Dia dapat langsung membunuh Raja Tujuh Mahkota. Bukankah itu terlalu luar biasa? Banyak sekali orang yang ketakutan dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Lin suan menatap orang-orang dari Ras Kirin dan mencibir. Sekarang kalian tahu siapa yang sampah. Para kuasa kaisar dari Ras Kirin juga menjadi pucat. Mereka belum pernah merasakan bahaya seperti itu sebelumnya. Hanya Lin suan yang merasakannya, dan mereka bahkan mengejek Lin suan. Memikirkan hal itu, mereka sungguh merasa malu. Kali ini, mereka ditampar di wajah. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ekspresi mereka jelek. Lin suan, di sisi lain, tiba-tiba menyerang. Dengan tebasan tangan belakangnya, dia membunuh puluhan orang dari Ras Roh Mati yang ada di dekatnya. Teriakan terdengar, orang-orang dari Ras Kirin ketakutan. Mereka segera mundur dan menggunakan Ras Kirin untuk membela diri. Orang-orang dari Ras Roh Mati berteriak, anak sialan, beraninya kau menyerang kami secara diam-diam. Mereka gila, mereka sudah terkejut ketika Patriark mereka menyerang mereka secara diam-diam. Sekarang, mereka diserang oleh seorang pemuda. Mereka tak tahan lagi, sialan. Mereka semua berdiri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Ras Roh Mati mudah diganggu? Bagaimanapun, mereka datang dari kedalaman tanah dewa dan sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka takut pada seorang pemuda? Lin Suan mencibir. Kamu juga tahu bahwa itu adalah serangan diam-diam. Apakah ada orang di keluargamu yang disebut pengumpul jiwa? Ketika dia menyerangku, tidakkah kau pikirkan akibatnya? Apa, pengumpul jiwa? Mendengar ini, orang-orang dari Ras Roh Mati di sisi berlawanan mengubah ekspresi mereka. Kau membunuh kami hanya karena Solgaterer. Beberapa ahli tidak yakin. Lin Suan mendengus. Jika kartu trufku lebih lemah, aku akan dibunuh oleh Solgaterer. Tidakkah kau pikir aku seharusnya membalas dendam? Apakah kau pikir aku hanya menyerangmu secara diam-diam? Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat pergi. Niat membunuh yang amat mengerikan terpancar di mata Lin Suan. Saat ia berada di Ras Iblis Hitam, ada tiga pihak yang menyerangnya. Patriark Ras Iblis Hitam telah terbunuh, dan seluruh Ras Iblis Hitam telah menyerah. Pemimpin sekte pembunuh jiwa telah dikendalikan dan diubah menjadi boneka. Hanya Solgaterer sendiri yang terbunuh. Namun, Ras Roh Mati yang diwakilinya terus berkeliaran bebas. Bagaimana Lin Suan bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Ia ingin semua orang tahu apa konsekuensinya jika mereka berani membunuhnya dan menjadikannya musuh. Lin Suan mengeluarkan pedang, yang dikelilingi oleh aura pedang. Lagu pedang kosmos. Pedang ki bergemuruh, seolah para dewa tengah bernyanyi. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, orang-orang dari Ras Roh Mati berjatuhan satu demi satu. Tubuh mereka terbelah dan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Jiwa mereka juga ditusuk tanpa ampun. Dalam sekejap mata, ratusan ahli Ras Roh Mati telah tewas. Apalagi jumlah orangnya masih terus bertambah. Sialan, cepatlah dan bertahan. Panggil Patriark. Orang-orang Ras Roh Mati mundur dengan panik. Membela. Aura Neterward yang tak terbatas menyeruak keluar, membentuk dua perisai Neterward yang sangat besar. Tingginya ribuan meter dan berdiri di antara langit dan bumi, menghalangi pedang ki. Pada saat yang sama, mereka berteriak minta tolong, memanggil sang Patriark di kejauhan. Dead Spirit Rache juga mengirimkan tiga Seven Crown Kings. Selain dia yang telah meninggal sebelumnya, dua orang lainnya bertarung di kejauhan. Pada saat ini, salah satu dari tujuh Raja Mahkota mendengar panggilan minta tolong dan segera kembali. Akan tetapi, tepat saat dia hendak kembali. Lin Suan menyerang sekali lagi. Dengan pukulan yang mengejutkan, dia menghancurkan perisai dunia bawah raksasa menjadi berkeping-keping. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan para ahli ras roh mati, hancur berkeping-keping. Orang-orang itu gemetar. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan eksistensi macam apa yang mereka provokasi? Dengan pukulan lain, perisai kedua hancur. Selanjutnya, Lin Suan meludahkan ki pedang, yang berubah menjadi lautan pedang dan terbang ke depan. Bagaimana mungkin mereka dari ras roh mati bisa melawan? Gelombang pedang ini tampaknya telah menutupi seluruh alam semesta. Para ahli dari suku roh mati jatuh satu demi satu. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ini adalah kekalahan telak. Dengan kekuatan satu orang, dia mengalahkan seluruh ras roh mati. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat pemandangan seperti itu. Beraninya kamu. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tujuh Raja Mahkota dari ras roh mati telah bergegas mendekat. Dengan lambayan tangannya, Dead Spirit Lightning berubah menjadi badai petir. Ia menyerang Lin Suan. 5.716 Badai petir melanda. Pedang itu membawa kekuatan yang mengerikan dan merusak, serta aura yang gelap dan dingin. Pedang itu sangat menakutkan. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, warga sekitar berhamburan. Lin Suan melayangkan pukulan ke arahnya. Ledakan. Sebuah tinju emas muncul di antara langit dan bumi. Aura yang paling murni terpancar keluar, menyerang badai petir. Aura gelap dan dingin dari badai petir itu sepenuhnya padam oleh api. Kemudian tinjunya menembus badai dan menyerang Raja Tujuh Mahkota. Dengan suara dentuman, tinju itu bertabrakan dengan pihak lainnya. Raja Tujuh Mahkota merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya retak. Dia terus mundur, menerobos kekosongan. Detik berikutnya, dia jatuh dari langit, setengah berlutut di tanah dan memuntahkan setegup darah. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Dia tercengang. Ada perbedaan dua alam di antara mereka, dan pihak lain tidak menggunakan senjata apapun. Bagaimana dia bisa melukainya hanya dengan kekuatan fisiknya? Kekuatan macam apa ini, itu terlalu menakutkan. Lin Suan mendengus. Sampah. Ia menghentakkan kakinya, dan bayangan seekor naga melingkar di bawah kakinya. Seolah-olah ia telah berubah menjadi naga sungguhan. Ledakan. Suara kaca terdengar. Raja tujuh mahkota itu terpental, setengah tulangnya patah. Pada saat yang sama, Lin Suan menebas dengan pedangnya. Energi pedang yang besar menari-nari, membawa hawa membunuh yang dingin dan menggigit. Lin Suan telah menggabungkan teknik pedang kiankun dengan teknik pedang asura. Ketika pedang itu ditebas, ia mengandung kekuatan langit dan bumi yang dahsyat, juga niat membunuh yang mengerikan. Ratusan ahli Rasneterward lainnya tewas. Seolah-olah Lin Suan telah memasuki alam di mana tidak seorang pun dapat menghalangi pedangnya. Sialan, aku akan membunuhmu. Raja tujuh mahkota meraung. Dia mengeluarkan kotak hitam yang melayang di depannya. Pada saat yang sama, rune hitam tak berujung menyebar dari tubuhnya. Jelas, dia menggunakan mantra abadi yang mengerikan. Jari Neterward. Ketika dia menunjuk, angin jahat berputar di sekitarnya. Seolah-olah ada hantu yang turun, memperlihatkan aura gelap dan dingin. Beberapa orang yang ada di dekatnya terkejut dan mundur ketakutan. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka sedang terkikis. Seolah-olah mereka berubah menjadi boneka gelap. Mantra abadi ini terlalu mengerikan. Anggota klan roh mati yang tersisa juga menyeringai mengerikan. Hebat! Patriark sedang marah. Mari kita lihat bagaimana anak ini mati. Bagaimana teknik jari seperti itu bisa disebut sebagai teknik abadi yang tiada taraf. Aku akan tunjukkan padamu betapa hebatnya jurus mematikan itu. Pedang kilin suan berkedip, niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Pedang pembunuh mutlak, jari Asura. Jurus pedang Asura diacungkan terus-menerus di udara, dan kelima cahaya pedang saling terkait. Seolah-olah jari dewa Asura menunjuk ke depan. Niat membunuh yang terkandung di dalamnya menyebabkan banyak orang ketakutan. Bahkan ketua sekte pembunuh jiwa pun begitu takut hingga dia berlutut dengan satu kaki dan terus menyerah. Dihadapkan dengan aura pembunuh seperti itu, tak seorang pun mampu menahannya. Tidak bagus. Ketika Raja Tujuh Mahkota melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, kepercayaannya terguncang lagi. Saat kedua jari itu bertabrakan, jari yang membawa dewa hantu langsung terbelah. Tidak hanya itu, pedang Asura juga diarahkan ke dahinya. Sebelum pedang itu tiba, ruang di antara kedua alisnya telah terbelah. Tidak, kau tak bisa membunuhku. Aku mengaku kalah. Dia meraung dengan gila. Namun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimana mungkin dia mengaku kalah? Lin Suan tidak tergerak. Pedang Asura terus menusuk dahi lawannya. Berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lain dari kejauhan. Namun, sudah terlambat. Pedang ini menembus kepala lawan dan membunuh jiwanya. Setelah pedang itu, Raja Tujuh Mahkota masih berdiri di sana, tetapi vitalitasnya telah padam. Wuss. Orang terakhir, seorang pemuda berjubah hitam, mendarat. Dia menatap Raja Tujuh Mahkota yang sudah mati, begitu marahnya hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menoleh, niat membunuh terpancar di matanya. Kamu berani membunuhnya. Kenapa aku tidak berani? Aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu. Lin Suan menggunakan rinegan, dan sinar kekuatan reinkarnasi muncul di langit. Sepasang mata muncul, dan dia menyerang dengan kedua telapak tangan, secara langsung melukai jiwa pihak lain. Raja Tujuh Mahkota yang baru terluka parah dalam sekejap mata. Dia ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Lin Suan mencibir. Kamu adalah orang terkuat terakhir dari ras roh mati, kan? Setelah aku membunuhmu, tidak akan ada lagi pembangkit tenaga listrik dari ras roh mati yang datang ke makam kuno. Saat aku keluar dari makam kuno itu, aku akan menghancurkan ras roh mati. Sebuah suara dingin terdengar, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Di langit, telapak jiwa turun sekali lagi. Tidak, apakah dia akan mati? Wajah pemuda itu dipenuhi keputus asaan dan ketidakpercayaan. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menyapu dari kejauhan dan benar-benar memotong telapak jiwa itu. Itu telah menyelamatkannya. Pupil mata Lin Suan mengecil. Seseorang benar-benar mampu memotong energi jiwa. Siapa itu? Dia melihat kekejauhan. Yang lain juga terkejut. Mereka semua menoleh. Detik berikutnya, mereka melihat sekelompok orang terbang kembali. Kelompok orang ini memiliki aura yang kuat. Ada kiumu dari timur, serta cahaya bilah dan cahaya pedang. Itu adalah orang-orang dari Purple Mansion. Mereka telah kembali. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Orang-orang dari Divine Union mencibir. Mereka baru saja dikalahkan, tetapi mereka masih berani kembali. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Orang-orang ini tidak perlu ditakuti. Dia menatap Raja Delapan Mahkota dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu di sini untuk mati? Lin Woody, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Yulan berkata dengan dingin. Dia datang ke sini untuk membalas dendam. Master Purple Mansion pun melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum, Lin Woody, waktumu telah tiba. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Lin Suan meremehkan. Master Purple Mansion mendengus. Tunggu saja. Kemudian, dia menatap Raja Tujuh Mahkota dan berkata, Kami telah menyelamatkanmu. Tunduklah pada kami. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku bersedia untuk menyerah. Raja Tujuh Mahkota hanya bisa mengandalkan Istana Ungu. Sangat bagus. Sudut mulut Master Istana Ungu melengkung ke atas. Kemudian, mereka menyerbu dan mengepung Lin Suan. Seolah-olah mereka takut dia akan melarikan diri. Lin Suan mencibir. Tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Kekuatan biasa tak sebanding denganku. Apa yang dikatakannya memang benar. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berhadapan dengan Raja Mahkota Delapan Yulan, dia masih akan mampu melukainya. Lagi pula, dia punya banyak kartu truf. Yulan berjalan keluar dan berkata dengan suara rendah, Aku tahu kamu memiliki jiwa pedang naga dan senjata ekstrim. Tapi kali ini, kau bukan tandinganku. Karena aku membawa benda ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Awan guntur bergulung di langit dan kekosongan retak. Kekuatan mengerikan menyebar. Semua orang tercengang. Apa yang bisa membuat orang-orang ini begitu percaya diri? Detik berikutnya, saat mereka merasakan aura jiwa yang menakutkan itu, mereka semua tercengang. Beberapa orang mengalami penyusutan pupil. Mungkinkah itu bendanya? Seharusnya itu tidak mungkin, kan? Bagaimana dia bisa mendapatkan benda itu? Orang-orang itu meraung dengan gila. Pupil mata murong kinceng dan yang lainnya mengecil. Itu adalah energi dari Soul Cutter. Mereka dapat mengendalikan Soul Cutter. Naga merah itu melompat. Aku tidak mungkin salah. Tuan rumah ungu ini terlalu gila. Dia bahkan bisa membawa Soul Cutter. Di langit, Master Istana Ungu tertawa. Ya, itu adalah Soul Cutter. Lin Woody, apakah kamu putus asa sekarang? Saat suaranya berakhir, sebilah pedang panjang muncul di celah langit. 5717 Pedang pengiris jiwa adalah pedang yang khusus digunakan untuk mengiris jiwa seseorang. Orang-orang ini semua pernah mencoba pedang pengiris jiwa sebelumnya. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi senjata ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menangkisnya. Tidak mudah untuk memblokirnya. Hanya aura kelas ekstrim yang bisa memblokirnya. Pada saat ini, Master Istana Ungu mengeluarkan kuali pola naga. Dia menatap linsuan dari atas dan berkata, Aku tahu kamu punya tiga senjata tingkat ekstrim. Namun, apakah Anda berani menggunakannya bersama-sama? Kau harus menanggung tiga kali kekuatan Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan mampu menahannya. Karena itu, kamu pasti akan mati kali ini. Ledakan. Dua naga muncul dari kuali pola naga dan meraih pedang pengiris jiwa. Mereka menggunakan kekuatan kelas ekstrim untuk mengaktifkan pedang pengiris jiwa. Dengan cara ini, mereka dapat menipu kekuatan Kaisar Agung di makam kuno. Semua orang menjadi gila saat bila pedang itu menebas ke bawah. Mundurlah cepat. Semua orang menghindar. Linsuan berteriak dengan marah. Mundur, katanya kepada orang-orang persatuan ilahi. Pada saat yang sama, tubuhnya terus bergoyang. Dengan ledakan keras, ia menciptakan enam ilusi enam alam. Akan tetapi, semuanya hancur oleh bilah pedang itu. Detik berikutnya, wajahnya berubah pucat. Banyak jiwa orang yang musnah akibat tebasan pedang itu. Orang-orang ini gila. Saya ingin pulang. Orang-orang itu begitu ketakutan hingga mereka meraung. Pada saat ini, tidak diketahui apakah mereka telah merasakan kekuatan Sol Slicing Blade. 24 pusat kekuatan kuno di sekitarnya menyerang dengan ganas. Mereka mulai meraup untung dari kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Pertempuran besar pun terjadi dalam sekejap. 24 pusat kekuatan kuno menyerang terus-menerus seperti mesin. Mereka sama sekali tidak takut dihancurkan. Hal ini karena tubuh yang hancur dapat disusun kembali secara instan. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang yang terbunuh tampak seperti boneka, mesin perang. Semakin banyak tentara boneka muncul. Inilah kekuatan jalan neraka. Meski tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, ia masih dapat bertarung setelah kematian. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang dari sekte jiwa, sekte setan hitam, dan bahkan persatuan ilahi tewas. Kemudian, mereka berubah menjadi mesin tempur. Lin Suan tidak peduli tentang ini. Pedang pengiris jiwa di langit diarahkan padanya. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Topless pemakan langit miliknya memang dapat menangkisnya. Namun, serangan balik pasif semacam ini membuatnya merasa sangat tertekan. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Awalnya dia tidak berencana membunuh Raja Delapan Mahkota di sini. Namun, pihak lain benar-benar terlalu hina. Dia bahkan membawa pedang pemutus jiwa. Karena pihak lain sangat ingin membunuhnya, dia tidak keberatan mengungkapkan beberapa kartu trufnya terlebih dahulu. Kirim dia keluar. Apakah kau sungguh mengira kau bisa membunuhku? Yulan mencibir. Pedang pembantai jiwa menebas lagi. Pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya dan cincin alam semesta terbang maju membentuk busur. Itu bertabrakan dengan soul cutter. Tidak ada gunanya. Selain senjata ekstrim yang dapat menghalanginya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Yulan tertawa keras. Memang, setelah dia datang, klan kaisar dan klan abadi terpilih semuanya menderita kerugian besar. Di pihak Divine Union juga ada korban. Semua orang menundukkan kepala di depan Yulan. Bahkan orang-orang dari klan Marsial Monarch ingin melarikan diri. Bagaimana dia bisa menolak orang seperti itu? Mereka yakin bahwa hasil terbaik bagi Lin Suan adalah melarikan diri dengan guci pemakan surga yang terluka. Mustahil baginya untuk membunuh Yulan. Namun, Lin Suan menentang langit. Semakin mustahil sesuatu, semakin ia ingin melakukannya. Jadi kenapa kalau dia adalah Raja Delapan Mahkota? Jadi kenapa kalau dia adalah pedang pemutus jiwa? Dia masih bisa membunuh pihak lainnya. Cincin alam semesta terbang ke langit dengan kekuatan misterius. Terdengar suara dentang yang keras. Itu bertabrakan dengan pedang pemutus jiwa. Pecah, Yulan mencibir. Orang-orang dari klan rumah ungu juga menunjukkan ekspresi menghina. Apa yang bisa melawan pedang pemutus jiwa? Namun, pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Mereka menemukan bahwa gelang kecil telah menghalangi pedang pemutus jiwa yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Upil mata Yulan mengecil. Master klan rumah ungu pun berseru, apa benda itu? Kok aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia telah bertarung dengan Lin Suan berkali-kali sebelumnya. Dia sangat akrab dengan Lin Suan. Dia juga tahu semua harta di tubuh Lin Suan. Namun, dia belum pernah melihat gelang kecil ini sebelumnya. Itu bukan guci pemakan surga, ataupun pedang jiwa naga, namun ia memiliki kekuatan untuk menghalangi pedang pemutus jiwa. Mungkinkah itu harta karun baru yang diperoleh pihak lain? Sial! Mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dia terlalu ceroboh. Dia baru saja hendak mengingatkannya. Pada saat ini, Lin Suan terbang mendekat. Sayap dewa iblis di punggungnya terbuka, membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah ada di depan Yulan. Tidak bagus. Master klan rumah ungu sangat takut sehingga dia mundur dengan panik. Dia mengingatkan, senior, dia punya gelang cakrawala, jadi dia punya kesempatan untuk mengabaikan baju sirah itu. Jika dia bekerja sama dengan jiwa pedang naga, kita tidak akan bisa menahan kekuatan tak terkalahkannya sama sekali. Sambil berbicara, dia memanggil kembali kuali pengecoran naga yang ada di depannya. Aura dao ekstrim yang mengerikan melindungi mereka. Yulan juga berteriak marah dan menembakkan anggrek lembah kosong. Anggrek besar menutupi langit dan bumi. Kekuatan dahsyat itu cukup untuk menghancurkan surga. Lin Suan tertawa. Apa? Apakah kamu takut? Kalau begitu, seharusnya kau tidak memprovokasiku. Lin Suan berteriak dengan marah. Jiwa pedang naga menyebar, memotong celah di kehampaan. Pertahanan kuali pengembaraan naga pun retak. Orang-orang di Purple Mansion menarik napas dingin. Master klan rumah ungu mencibir. Tidak ada gunanya. Kau baru saja membukanya. Tapi Anda tidak bisa menyakiti kami. Dia siap mengaktifkan kembali kuali pola naga. Namun, Lin Suan sangat cepat. Dengan lambayan tangannya, pusaran hitam terbang keluar. Ada sesuatu yang terbungkus di dalamnya dan terbang ke arah Yulan. Itu adalah sebuah patung. Warnanya putih bersih dan suci, seperti malaikat. Namun, ada tanduk setan di dahinya. Ini adalah patung setan surgawi. Sebelumnya, Jenderal Naga ke-6 telah menggunakan benda ini untuk merusak hati Dao Lin Suan. Pada akhirnya, dia ditekan oleh Lin Suan. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Legenda mengatakan bahwa bahkan Raja Sembilan Mahkota pun pernah mengalaminya. Dao Hart seharusnya cukup untuk menghadapi Raja Delapan Mahkota sekarang. Benar saja, ketika patung iblis surgawi muncul di depan Yulan. Wajah Yulan langsung berubah. Dia merasakan jiwanya dan kehendak Dao Agung terpengaruh. Rasanya seluruh tubuhnya akan mengamuk. Tidak. Dia meraung ngeri. Ini adalah iblis surgawi. Sialan, bagaimana bisa ada benda seperti itu? Dia menjerit melengking. Ketika orang-orang di sampingnya mendengar hal itu, mereka langsung melarikan diri. Setan surgawi merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan hati Dao seseorang. Master Klan Rumah Ungu juga berbalik dan melarikan diri. Sialan, gunakan senjata Dao ekstrimmu untuk membantuku. Yulan meraung dengan gila. Akan tetapi, wajah Master Klan Rumah Ungu pucat. Dia hanyalah Raja Nam Mahkota. Baru saja, ketika dia mendekati iblis surgawi, dia merasa jiwanya akan terbelah. Dia hanya bisa menyerang dari jauh dan mengaktifkan kuali pola naga. Akan tetapi, hal itu dihalangi oleh Heaven Swallowing Jar. Pada saat ini, cincin alam semesta terbang kembali ke tangan Lin Suan. Pedang pemotong jiwa kembali memancarkan cahaya. Lin Suan berteriak, King Cheng. King Cheng mengeluarkan menara desolate untuk melawan pedang pemotong jiwa. Lin Suan tersenyum. Kali ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Di bawah kekuasaan iblis surgawi, dia akan berubah menjadi abu. Yulan sepenuhnya dipengaruhi oleh iblis surgawi. Dia menjerit memilukan dan berguling-guling di langit, terbang dengan gila-gilaan dari segala arah. Kemanapun dia lewat, di situ ada kekuatan iblis surgawi. Ini karena patung setan surgawi melayang di atas kepalanya. Faktanya, dua orang dari klan abadi terpilih tidak punya waktu untuk melarikan diri. Demikian pula, mereka dipengaruhi oleh kekuatan iblis surgawi. Gila. Semua orang mundur dengan gila. 5.718 Ceritan menyedihkan terdengar, seolah-olah gerbang neraka telah dibuka. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sungguh menakutkan. Raja Delapan Mahkota berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana Lin Woody bisa memiliki hal yang begitu mengerikan? Pada akhirnya, Yulan meninggal dalam keputus asaan. Hati daunnya hancur, kultifasinya menggila, dan dia mati total. Retakan muncul di patung iblis surgawi. Kemudian, dengan suara retakan yang keras, patung itu terbelah menjadi dua. Apakah dia sudah menghabiskan seluruh energinya? Melihat pemandangan ini, Lin Suan juga menghela nafas. Kartu truf yang bagus sudah tidak ada lagi. Namun, efeknya sungguh mengejutkan. Raja Delapan Mahkota terbunuh begitu saja. Dia sudah mati. Yang lainnya sudah gila. Orang-orang dari klan Monark menghirup udara dingin. Mereka memandang Lin Suan dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak mampu memprovokasi setan ini. Orang-orang dari Purple Mansion bahkan lebih pucat. Tubuh penguasa Istana Ungu mulai bergetar. Bahkan Raja Mahkota Delapan pun telah meninggal. Setelah berurusan dengannya, waktunya berurusan dengan Anda. Lin Suan mendongak dan menatap ke arah Master Istana Ungu. Master Purple Mansion menggertakkan giginya. Sialan, mundur saja. Mereka mundur dengan cepat. Lin Suan tidak membiarkan mereka pergi. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang dari Divine Union bergegas maju. Pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, aura hitam menyebar dari 24 peti mati, saling terkait. Sebuah mata hitam terbentuk di tanah. Bola mata itu sangat aneh. Saat ia muncul, ia melepaskan jejak kekuatan reinkarnasi. Kemudian, mayat Raja Delapan Mahkota tampak terkendali. Ia terbang cepat menuju bola mata hitam itu. Pemandangan yang mengejutkan ini menyebabkan semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lin Suan berubah. Oh tidak, dia lupa bahwa ini adalah jalan api penyucian. Bahkan jika dia meninggal, dia dapat dikendalikan oleh Purgatoripat dan menjadi boneka yang lebih kuat. Berengsek. Dia menebas dengan pedangnya. Pedang Ki melesat maju seperti pelangi ilahi, menebas aura hitam. Dengan suara berdenting, rantai hitam itu terputus. Mayat Raja Delapan Mahkota berhenti. Adapun bola mata hitam itu, ia sangat marah. Tiba-tiba berbalik ke arah Lin Suan dan memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Ledakan. Orang-orang di sekitar Lin Suan semuanya terpental, batuk-batuk mengeluarkan darah. Bahkan yang ruyu, murong King Chen, dan yang lainnya merasakan dampaknya, wajah mereka menjadi pucat. Ekspresi Lin Suan bahkan lebih serius. Cahaya reinkarnasi di mata kanannya bersemi dengan aura yang mengerikan saat melawan. Kekuatan kedua reinkarnasi meledak. Lin Suan mengeluarkan jurus reinkarnasi enam jalan dan membentuk ilusi dunia reinkarnasi. Ia menyapu ke arah bola mata hitam di depannya, ingin menekannya. Meskipun Lin Suan telah menguasai tiga rinegan, kultifasinya hanya pada tingkat kuasa kaisar. Meskipun hanya ada satu bola mata hitam di jalan api penyucian, bola mata itu masih ada di makam kaisar agung. Kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang dikendalikan oleh kaisar jiwa di masa lalu. Jadi, kekuatannya luar biasa mengerikan. Ilusi dunia enam jalan bergetar hebat di bawah bola mata hitam itu. Semakin dekat ke puncak, semakin banyak retakannya. Dahi Lin Suan meneteskan keringat. Jelas saja dia juga mengalami masa sulit. Pemandangan aneh itu membuat semua orang tidak berani bertindak gegabuh. Untuk sesaat, dunia menjadi sangat sunyi. Hanya keringat yang menetes ke tanah, menimbulkan suara berdetik. Haruskah mereka memanfaatkan waktu ini untuk membunuh Lin Woody? Orang-orang dari sekte sepuluh ribu pedang menggertakkan giginya. Murong King Cheng mendengus dingin. Beraninya kau? Dia mengeluarkan desolate tower, yang kemudian memancarkan cahaya yang menakutkan. Semua orang ketakutan. Orang-orang dari sekte sepuluh ribu pedang juga menggertakkan giginya. Mereka tidak bertindak gegabuh. Tempat ini menemui jalan buntu. Di kedalaman makam kaisar agung berdiri sekelompok orang. Kelompok orang ini memiliki hukum yang ditetapkan pada tubuh mereka, dan mereka berdiri di sana seperti orang abadi. Di depan ada setengah kodok. Ki abadi di tubuhnya benar-benar mengerikan. Itu adalah ki abadi yang sejati, cukup untuk menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Para kuasa kaisar yang ada di sekitarnya langsung berlutut dengan satu kaki karena takut. Setengah kodok tidak lagi menyerang susunan di depannya. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat kekejauhan. Cahaya abadi di matanya memancarkan kekuatan. Yulan telah jatuh. Katanya dengan suara yang dalam. Pupil mata para kaisar kuasi di depannya juga mengerut. Apa? Yulan telah jatuh. Itu tidak mungkin, kan? Mereka tiba-tiba mengangkat kepala, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Yulan adalah Raja Delapan Mahkota. Dia jelas merupakan eksistensi yang dapat menyapu bersih segalanya di sini. Tidak peduli betapa berbahayanya makam kaisar agung, Yulan seharusnya tidak jatuh. Mungkinkah keluarga kaisar agung di belakang mereka bergerak? Kata seorang kaisar semu. Baru saja kami merasakan kekuatan beberapa senjata ekstrim. Mereka merasakan bahwa senjata-senjata ekstrim menyerang para mita kita. Ini keterlaluan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga kaisar agung bisa bersikap sombong? Di depan para mita kita. Mereka hanya semut. Kaisar agung berjubah hijau berkata dengan suara yang dalam, pergi dan lihat siapa musuhnya. Bawa dia ke sini. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Ya, kedua Raja Delapan Mahkota berdiri dan hendak pergi. Tiba-tiba, ekspresi kaisar agung berjubah hijau berubah. Dia berseru kaget dan melihat kekejauhan. Kedua Raja Delapan Mahkota tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menunggu di sana. Tak lama kemudian, mata kaisar agung berjubah hijau memancarkan cahaya yang mengejutkan. Aura ini, enam jalan reinkarnasi. Aku merasakan kekuatan jalan neraka. Tampaknya kaisar jiwa telah menguasai salah satu dari enam jalan. Para kuasa kaisar lainnya juga terkejut. Jalan neraka, itu benar-benar ada di sini. Besar. Jika kita mendapatkannya, itu akan menjadi suatu pahala yang besar. Jalan neraka adalah salah satu dari enam jalan. Yang lebih penting, jalan ini terkait dengan neraka sembilan ketenangan. Jika kita berhasil mendapatkannya, peluang kita untuk memenangkan neraka sembilan ketenangan akan meningkat pesat. Benar sekali. Kali ini, aku akan mengambil tindakan secara pribadi dan merebut jalan neraka. Setelah kembali, itu juga akan menjadi pahala yang besar. Karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya merah. Cahaya itu berubah menjadi bilah tajam berwarna darah dan langsung terbang kekejauhan. Itu menembus langit dan bumi. Bagi katak, menangkap sesuatu tidaklah sulit. Bola mata hitam adalah sesuatu yang bisa diperolehnya dengan mudah. Karena dia adalah Kaisar Agung, serangan ini membawa kekuatan ki abadi. Di depan, Rinnegan Lin Suan sedang berhadapan dengan bola mata hitam. Tiba-tiba, suatu kekuatan yang mengerikan muncul. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu akan terus-menerus hancur. Orang-orang di sekitarnya langsung tertusuk. Ribuan ahli dari klan abadi terpilih berubah menjadi kabut berdarah di jalan neraka ini. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Larilah, inilah kekuatan seorang Kaisar Agung. Semua orang ketakutan. Mungkinkah mereka telah membuat marah eksistensi tertinggi di sini? Kulit kepala mereka mati rasa saat mereka cepat-cepat mundur. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Kekuatan itu bukan milik Kaisar Jiwa, melainkan milik Kaisar Agung berjubah hijau. Memikirkan hal ini, dia pun cepat-cepat mundur. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Ia mendapati bahwa Kaisar Agung berjubah hijau tidak menyerangnya, melainkan bola mata hitam. Pihak lain juga ingin merebut jalan neraka. Sialan, tetaplah di sini. Lin Suan meraung. Memangnya kenapa kalau pihak lain adalah Kaisar Agung? Dalam sekejap, dia mengeluarkan guci pemakan surga dan membantingnya dengan keras. Dengan suara keras, pusaran hitam yang mengerikan muncul di toples pemakan surga. Tuntun bertabrakan dengan cahaya merah. Keduanya bertabrakan, kekuatan ekstrim menyebar, kiabadi menari-nari, dan seluruh kehampaan hancur total. Orang-orang di sekitarnya buru-buru melarikan diri. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Di bawah kekuatan ini, semuanya berubah menjadi abu. Beruntungnya, di saat kritis tersebut, keluarga Kaisar Agung bersatu dan mengeluarkan senjata ekstrim mereka untuk bertahan. Baru setelah itu mereka memblokirnya. Jika tidak, mereka semua akan hancur menjadi abu hanya dengan satu serangan ini. Meski begitu, mereka masih terluka parah. Lin Xuan memuntahkan setegup darah. Namun, masih baik-baik saja. Dia memblokirnya. Bola mata hitam itu juga terpental. Itu tidak diambil oleh Kaisar Agung. 5719. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan bumi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan linglung. Lin Woody memblokir serangan Kaisar Agung. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Saudara Xuan, Anda baik-baik saja. Murong King Cheng dan yang lainnya juga datang, tampak gugup. Lin Xuan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia menelan dua pil. Kemudian dia berkata, Hati-hati. Aku khawatir akan terjadi pertempuran besar. Lin Xuan siap membuka dunia pedang kapan saja. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga tampak serius. Tidak ada seorang pun yang berani ceroboh. Kali ini, target mereka adalah Kaisar Agung. Dia adalah sosok yang berdiri di puncak jalur bela diri. Di kedalaman makam kuno, wajah Kaisar Agung berjubah hijau menjadi gelap. Beraninya kau menghalangi seranganku. Tidak peduli siapa Anda, Anda sudah mati. Suara yang melengking itu terdengar dan sembilan langit serta sepuluh bumi pun hancur. Para kuasa Kaisar di sekitarnya juga tercengang. Seseorang memblokir serangan Kaisar Agung berjubah hijau. Siapa itu mustahil bagi Kaisar Agung kedua untuk muncul di tempat ini. Beberapa Raja Delapan Mahkota merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka hanya merasakan aura yang sangat mengerikan. Seseorang menggunakan senjata yang sangat kuat untuk melawan Kaisar Agung. Namun tak lama kemudian, mereka mencibir. Keluarga Kaisar Agung, mereka gegabuh. Jadi bagaimana jika mereka memiliki senjata ekstrim? Seorang Kaisar Semu yang menggunakan senjata ekstrim tidak dapat bersaing dengan Kaisar Agung sejati. Meskipun senjata ekstrim tidak dapat menembusnya, Kaisar Agung masih dapat membunuh orang-orang itu dengan gelombang kejut. Kaisar Agung berjubah hijau melambaikan tangannya, dan orang-orang di sekitarnya langsung merapal mantra abadi dan terbang keluar. Pada saat berikutnya, gerbang hukum muncul di atas linsuan dan yang lainnya. Dari dalam, sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Beraninya kau bersaing dengan kami. Kau mau mati. Suaranya dipenuhi tekanan tak terbatas, membuat semua orang ingin berlutut dan menyembahnya. Sosok itu berjalan keluar dari dalam dan berdiri di antara langit dan bumi. Orang-orang dari klan abadi terpilih dan keluarga Kaisar Agung merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah melihat ini. Bukankah mereka kelompok ahli yang datang? Mereka berasal dari alam Paramita. Mereka adalah orang-orang Kaisar Agung. Banyak orang terkesiap. Apakah Kaisar Agung dari alam Nirvana akan segera muncul? Apakah dia yang baru saja melakukannya? Pada saat ini, seluruh klan abadi terpilih berlutut di tanah dan bersujud. Bahkan wajah orang-orang dari Zee Mansion pun menjadi jelek. Meskipun mereka tidak berlutut sekarang. Namun, jika Kaisar berjubah hijau muncul, mereka semua mungkin akan berlutut di hadapannya. Satu-satunya yang tersisa bertahan adalah klan Kaisar Agung. Ekspresi para prajurit itu juga sangat serius. Mereka tidak akan berlutut kepada pihak lain. Akan tetapi, mereka tidak berani menjadikannya musuh. Orang-orang dari Divine Union berkumpul di belakang Lin Suan dan yang lainnya. Mereka bersumpah untuk mengikuti Lin Suan sampai mati. Adapun Lin Suan, ekspresinya serius saat menatap lawannya. Cahaya reinkarnasi di matanya berkedip terus-menerus. Kelompok orang ini semuanya adalah Kaisar Semu. Yang terlemah adalah Raja Tujuh Mahkota, dan yang terkuat adalah Raja Delapan Mahkota. Meskipun tidak ada Sembilan Raja Mahkota, Delapan Raja Mahkota itu tetap saja sangat menakutkan. Aura itu bahkan lebih mengerikan daripada aura biru samar sebelumnya. Raja Mahkota Delapan memiliki dau besar yang amat menakutkan. Dia mengenakan jubah putih dan dikelilingi aura pedang. Dia tampak seperti seorang pendekar pedang abadi. Pada saat ini, mata birunya melihat ke bawah. Saat dia melihat mayat Yulan, pupil matanya mengecil. Yulan benar-benar mati. Siapa pelakunya? Raja Delapan Mahkota berjubah putih meraung ke langit. Kepala keluarga. Semua orang di sekte pedang abadi berlutut. Ini adalah salah satu leluhur mereka yang cukup beruntung untuk memasuki alam paramita. Mereka berlutut di tanah dan menunjuk Lin Suan sambil berkata, ini bocah nakal. Patriark, tolong bunuh dia. Orang-orang di sekte pedang abadi sangat gembira. Patriark mereka telah bergerak. Bocah itu pasti akan mati. Anda. Patriark berjubah putih menatap Lin Suan. Aura pedang dingin yang menusuk di matanya terus meletus, menembus sembilan langit dan sepuluh daratan. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Sebuah pusaran hitam muncul di sampingnya dan menghalangi aura pedang. Dia tidak takut pada Raja Delapan Mahkota. Dia berkata, Benar sekali. Aku telah membunuh Yulan. Apakah kau ingin mengikuti jejaknya? Dia mengancam pihak lain. Beraninya dia mengancam Raja Mahkota Delapan. Wajah kepala suku berjubah putih itu menjadi gelap. Apakah kau ingin mati? Lin Suan tertawa. Jika kamu punya nyali, mari kita lihat siapa yang akan mati. Dia bahkan berani melawan serangan seorang Kaisar Agung, apalagi Raja Mahkota Delapan. Lin Suan, pada saat ini, memandang dunia ke bawah. Dia sangat sombong. Pada saat ini, ada laki-laki lain dengan kepala berambut biru yang terkulai lemas seperti air terjun. Pada saat yang sama, ia memiliki pedang dengan aura dingin yang menggigit. Pria berambut biru itu tidak terlalu tampan, tetapi dia memiliki aura pembunuh. Ia tampaknya bagaikan dewa pembunuh yang tak tertandingi. Orang-orang dari sekte 10.000 pedang juga berlutut. Patriark. Ini adalah Patriark 10.000 pedang mereka, yang juga merupakan Raja Mahkota Delapan dan telah bergabung dengan alam Paramita. Leluhur 10.000 pedang menatap Lin Suan dan berkata dengan suara rendah. Usaran hitam di sampingnya sangat mirip dengan senjata ekstrim yang baru saja menyerang. Mungkinkah dialah yang berperang melawan Kaisar Agung? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat yang keluar menatap Lin Suan. Kamu berasal dari keluarga Kaisar Agung yang mana? Kata mereka dengan dingin. Lin Suan mencibir, kau tidak pantas bicara padaku. Minta Jubah Hijau untuk keluar. Lin Suan tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran Jubah Hijau. Jika memang begitu, dia tidak akan takut. Dia akan menghadapinya secara langsung. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas berbicara dengan Kaisar Agung kami. Patriark 10.000 pedang langsung murka. Wajah kepala suku berjubah putih itu penuh dengan niat membunuh. Pihak lain berani memandang rendah mereka. Coba saya lihat, apa hakmu untuk bersikap sombong? Dia menebas pedangnya seperti pedang abadi yang tak tertandingi dan langsung tiba di depan Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menyerang dengan pedang semesta, yang berubah menjadi naga semesta yang mengaum. Keduanya bertabrakan, dan Ki pedang beresonansi dan menghilang antara langit dan bumi. Pupil mata Patriark berjubah putih itu mengecil. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Aku bisa merasakan kekuatan yang tak terkalahkan. Orang yang memegang pedang abadi berlutut di tanah. Patriark, dia adalah keturunan naga besar. Dia memiliki jiwa pedang naga besar. Apa, jiwa pedang naga agung? Sang Patriark berjubah putih merasa terkejut. Pihak lain tidak hanya memiliki senjata ekstrim, tetapi dia juga memiliki pedang naga besar. Pada saat yang sama, matanya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Pedang naga besar. Kemudian, dia adalah musuh mereka di sisi lain. Nak, berlututlah di tanah, serahkan jiwa pedang naga agung, serahkan senjata pamungkas, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Sang Patriark berjubah putih bagaikan makhluk abadi yang terbang, sangat halus. Lin Suan menatap lurus melewati tatapannya dan kekejauhan. Jubah hijau, tidakkah kau berani keluar? Wajah kepala suku berjubah putih itu berubah jelek. Ia diabaikan lagi. Ia ingin marah dan menyerang. Namun, pada saat itu, terdengar suara keras. Semut, beraninya kau menantangku. Tahukah kau apa akibat menyinggung Kaisar Agung? Ini adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian. Aku bisa membiarkanmu hidup dalam keputusasaan selama sepuluh ribu tahun. Aku akan membiarkanmu menderita selamanya. Saat Kaisar Agung berjubah hijau berbicara, jiwa para anggota klan abadi terpilih yang berlutut semuanya terbelah. Keluarga Kaisar Agung diserang, dan pertahanan senjata ekstrim menghasilkan suara nyaring. Ini adalah Kaisar Agung. Dia agung dan perkasa, dan suaranya dapat menentukan hidup dan mati seorang Kaisar semu. Di pihak Lin Suan, dia juga mengeluarkan senjata ekstrimnya untuk bertahan melawan orang-orang di belakangnya. Ketiga senjata ekstrim itu bersinar cemerlang untuk menahan suara Kaisar Agung. Kaisar Darah, Kaisar Kuasi Mandala, dan yang lainnya ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Lin Suan telah menyinggung seorang Kaisar Agung. Apakah mereka semua akan masuk ngeraka? 5720 Kaisar Agung berjubah hijau telah tiba, membawa serta aura Kaisar Agung yang membuat banyak orang merasa putus asa. Aura Kaisar Agung sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Belum lagi kekuatan sang Kaisar Agung sendiri. Lin Suan juga menghadapi musuh besar. Dia merasakan tekanan pada tubuhnya seperti jutaan gunung kuno. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Kau semut yang berani melawan aku. Tatapan dingin Kaisar Agung berjubah hijau tertuju pada tubuh Lin Suan. Hal itu menyebabkan sekeliling Lin Suan langsung hancur, berubah menjadi lubang hitam tak berujung. Lin Suan meraung ke langit, ah! Lin Suan mengoperasikan toples pemakan langit dengan sekuat tenaganya. Sebuah pusaran hitam tak berujung dengan aura dao yang ekstrim menyapu keluar. Pada saat yang sama, naga di tubuhnya meraung, dan kipedang berbentuk naga terus melonjak. Baru pada saat itulah dia berhasil memblokir aura di tubuh lawannya. Namun, wajahnya sudah pucat. Kaisar Agung sungguh terlalu kuat. Sekarang dia hanya seorang Kaisar Semu dan hanya Raja Lima Mahkota. Kaisar Agung merupakan suatu eksistensi yang sepenuhnya berada di atasnya. Para ahli klan abadi terpilih yang ada di sekitarnya semuanya bersujud di tanah. Hanya Lin Suan yang dengan keras kepala menolak. Adegan ini mengejutkan para Kaisar Kuasi di sisi lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang benar-benar dapat menahan kekuatan Kaisar Agung. Anak ini sungguh ulet. Kaisar Agung berjubah hijau pun mendengus dingin. Apakah kau pikir kau dapat menandingiku hanya karena kau mempunyai senjata yang sangat hebat? Kamu terlalu jauh. Sekalipun aku tidak bisa menghancurkan senjata kelas ekstrimmu, aku masih bisa menyiksamu sampai mati. Sambil berbicara, Kaisar Agung berjubah hijau itu melambaikan cakarnya dengan lembut. Terjadi ledakan. Rasanya seperti dunia akan hancur. Ekspresi semua anggota keluarga Kaisar Agung berubah drastis, tidak bagus, cepat mundur. Sekalipun mereka memiliki senjata terhebat, mereka tidak berani bertarung dengan Kaisar Agung sejati. Mereka segera mundur dengan senjata ekstrim mereka. Anggota klan abadi terpilih lainnya mengikuti di samping mereka dan segera melarikan diri. Ledakan. Lin Suan meraung ke langit. Meskipun pihak lain hanya menyerang dengan santai, dia harus menyerang habis-habisan. Gucci pemakan langit di atas kepalanya meledak dengan cepat, dan pusaran hitam menutupi langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia memegang jiwa pedang naga besar dengan kedua tangannya. Dia menebasnya dengan pedang. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan aura yang mengguncang dunia memenuhi udara. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang mundur jauh dan melihat ke depan. Seseorang berkata, Lin Woody pasti sudah mati. Bahkan senjata tingkat ekstrim pun tidak akan mampu melindunginya. Itulah akibat menentang Kaisar Agung. Semua orang dari Sekte Rumah Ungu menjadi puas diri. Musuh yang tak tertandingi akhirnya mati. Sosok Lin Suan muncul dari celah di depannya. Lima retakan muncul di tubuhnya, menembus seluruh tubuhnya. Darah terus menetes, mewarnai sembilan langit menjadi merah. Namun, matanya sangat tegas. Dia tidak mati, meskipun dia terluka oleh serangan sebelumnya. Tapi dia masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Para anggota Sekte 10.000 Pedang tercengang. Dia sebenarnya masih hidup. Upil mata orang-orang dari Rumah Ungu juga mengecil. Orang ini harus dibunuh hari ini. Jika pihak lain dibiarkan hidup, ia akan menjadi musuh yang tak tertandingi dan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan di masa mendatang. Orang-orang di seberang juga terkejut. Apakah serangan Kaisar Agung berjubah hijau itu gagal membunuhnya? Seperti yang diharapkan dari orang yang memiliki setengah dari guci pemakan surga dan jiwa pedang naga besar. Namun, lalu kenapa? Mereka tidak khawatir. Anak ini jelas tidak bisa bersaing dengan Kaisar Agung sejati. Langkah pihak lain selanjutnya akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Kaisar Agung berjubah hijau juga terkejut. Dia tidak mati. Menarik. Sayang sekali kalau dia meninggal seperti ini. Jangan khawatir. Aku akan menghajarmu setengah mati terlebih dahulu, lalu membuatmu berharap mati saja. Dia mengangkat cakarnya lagi dan melambaikannya dengan lembut. Lin Xuan meraung ke langit. Divine Union, dengarkan. Berikan aku semua kekuatanmu. King Cheng, Ruyu, gunakan semua kekuatan kalian. Senjata kelas ekstrim. Lin Xuan akan bertarung sampai mati dengan pihak lain hari ini. Dia membuka dunia pedang dan kekuatan di dalamnya melonjak keluar dengan dahsyat. Gucci pemakan surga memancarkan aura iblis hitam pekat seolah-olah telah dihidupkan kembali. Aura pedang berbentuk naga meraung tanpa henti. Seekor naga sungguhan telah muncul. Bayangan naga antara langit dan bumi memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Di belakang. Persatuan ilahi, ras iblis hitam, ras raksasa, dan enam ras abadi terpilih yang agung hanya dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka di garis depan. Desolate Tower juga meletus dengan kekuatan. Di sisi lain. Bunga teratai hijau bermekaran di seluruh langit, melintasi sembilan langit. Apakah mereka akan bertarung sampai mati? Orang-orang dari keluarga Ye berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang-orang dari ras Phoenix bergegas mendekat. Mereka tidak akan membiarkan murong King Cheng berada dalam bahaya. Mereka pun menyerang, menyebabkan kekuatan Desolate Tower menjadi semakin mengerikan. Membunuh. Lin Xuan meraung. Jiwa pedang naga agung memimpin dan menyerang. Kekuatan yang besar dan tak tertandingi menebas ke depan. Usaran air pemakan surga menjaga sekelilingnya. Pada saat yang sama, kekuatan Menara Desolate dan Trate hijau meletus. Kekuatan senjata kelas ekstrim ini meruntuhkan sembilan surga. Mereka menghancurkan tanah tandus itu. Semut, beranikah kalian melawan aku? Kaisar Agung berjubah hijau bersikap meremehkan sambil mengayunkan cakarnya. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat yang sama, kekuatan Kaisar Jiwa juga meletus. Makam kuno bumi tidak memungkinkan kekuatan Kaisar Agung lainnya muncul. Selain kekuatan Kaisar Jiwa, bagian depannya hancur total. Semua orang mundur karena takut. Di sisi lain, Lin Xuan muntah darah. Dia harus mengakui bahwa Kaisar Agung memang terlalu kuat. Sekalipun dia telah menggunakan kartu trufnya, dia masih terpengaruh. Ledakan. Aura pedang berbentuk naga hancur dan jiwa pedang naga agung juga dipaksa mundur. Lin Xuan terus mundur. Mahkota pemakan surga di sampingnya melepaskan aura kelas ekstrimnya. Di sisi lain, Murong King Cheng, Yan Ruyu, Divine Union, dan Black Demon Rache semuanya terkena dampaknya. Pada saat kritis, Gucci pemakan surga menutupi langit dan memblokir serangan. Akan tetapi, itu tidak dapat melindungi mereka. Tubuh Lin Xuan terbelah menjadi dua. Tubuh Murong King Cheng dan Yan Ruyu retak. 500 ribu elit ras iblis hitam semuanya hancur. Di pihak Sol Rache, para pembunuh juga terbunuh. Sebagian besar orang dari enam ras abadi terpilih juga berubah menjadi kabut berdarah akibat serangan ini dan tidak ada lagi. Seolah-olah neraka telah terbuka antara surga dan bumi. Bau darah membuat kulit kepala semua orang geli. Itu adalah serangan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, sedikitnya satu juta elit telah tumbang. Inilah kekuatan Kaisar Agung. Terlebih lagi, ini berada di bawah perlindungan senjata kelas ekstrim. Jika Kaisar Agung benar-benar marah dan menamparnya, sebuah planet mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ekspresi naga api neraka juga jelek. Dia berkata, Nak, kau bukan tandingan Kaisar Agung sekarang. Kau harus pergi dulu. Kekuatan Kaisar Agung ternyata sangat kuat. Lin Xuan juga terkejut. Dia menggertakkan giginya. Pergi, bagaimana mungkin? Dia sudah menjadi target pihak lain. Tidak mungkin dia bisa pergi. Sekarang, dia hanya bisa bertarung sampai mati. King Cheng, kalian pergi dulu. Aku akan melawannya, kata Lin Xuan. Wajah Murong King Cheng penuh darah dan luka. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Xuan, aku akan maju dan mundur bersamamu. Yan Ruyu berkata, Aku juga tidak akan pergi. Naga Merah berkata, Tuan Naga juga tidak akan pergi. Paling-paling aku yang akan mati. Bagus. Kalau begitu, kami akan berusaha sekuat tenaga. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia memeriksa dan menemukan masih banyak kekuatan di dunia pedang. Pada saat ini, dunia pedang menjadi semakin misterius. Pada saat kritis, dia juga bisa membawa semua orang untuk menghindari serangan. Kemudian dia akan melancarkan serangan kelas ekstrim lainnya. Jiwa pedang Naga Agung di tangan Lin Xuan berkelebat lagi. Di sisi lain, wajah Kaisar Agung berjubah hijau juga menjadi gelap. Seekor semut kecil benar-benar berani melawan setelah melihatnya. Dia tidak punya kesabaran lagi. Terima kasih telah menonton!